Ini banggakan yang kegugli. Persebaran kasus HIV AIDS di Kota Kediri masih cukup tinggi. Data Dinas Kesehatan Kota Kediri menyebutkan dari Januari hingga Juni 2022, angka HIV dan AIDS sudah menyentuh 145 kasus. Hal ini diungkapkan oleh Tutiku Sumawati, penanggung jawab program HIV AIDS, Puskesmas Pesantren 2 Kota Kediri, dalam sosialisasi pencegahan HIV AIDS di lingkungan Bence, Kelurahan Pakun, dan Kota Kediri. Tutik menyebut jika persebaran angka kasus HIV AIDS di Kota Kediri terus mengalami peningkatan. Ini dipicu oleh gaya hidup dan pergaulan bebas yang menyimpang. Bahkan Tutik menyebut dalam beberapa hari terakhir ini dirinya cukup banyak menemukan kasus baru di Kota Kediri. Temuan itu berdasarkan kegiatan pencarian atau penemuan penderita HIV AIDS secara mobile yang menyasar ke kelompok resiko. Baru sampai ini ya baru mau mulai masuk trimester 2 ini sudah banyak sekali meningkatan. Ada. Lantas untuk menekan terkait penyebaran itu seperti apa? Pertama sosialisasi. Itu harus kita kencarkan sosialisasi-sosialisasi terutama untuk ya faktor-faktor resiko, usia muda, dan memang ada target dari, bukan target ya, memang ada kinerja kita dari puskesmasi itu sosialisasi ke sekolah setingkat SMP dan setingkat SMA. Itu tiap puskesmas harus melaksanakan itu. Dan sudah berjalan untuk sampai ke semester 2 ini sudah berjalan semua. Satu lagi Ibu, mungkin apa yang membuat kasus ini justru semakin meningkat gitu? Kasus ini meningkat mungkin karena gaya hidup. Nah, saya lihat dengan gaya hidup, bergaulan, seperti itu. Ada anak yang tidak tahu, akhirnya mencoba. Karena itu kita tekan untuk memutus, yang harus kita lakukan adalah sosialisasi. Itu yang harus kita lakukan. Kalau bisa sosialisasi, kita tekan lagi dengan mobil di Siti. Karena tidak menutup kemungkinan di kampus, di sekolah, di tempat-tempat khusus. Kita melakukan mobil kan ke hotspot juga ya, kafe-kafe, seperti itu memang kita temukan. Saat ini, Dinas Kesehatan Kota Kediri terus melakukan deteksi dini dan penanganan terhadap kasus HIV AIDS ini agar tidak terus meningkat. Dari Kediri, Yanwarde di KSTV